Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, masih dengan ucup ya Masih di game Undown nih Akhirnya video ini tayang juga ya Akhirnya video ini bisa gue Bikin juga setelah beberapa hari Menyelesaikannya Sebelumnya kita akan masuk ke segmen You Signature dan Home Review Kali ini gue akan mereview rumah gue sendiri Ini adalah rumah terbaru yang gue buat Di beberapa video kemarin gue udah ngasih Beberapa gambar terakhir Di ending video, itu adalah sebenarnya rumah gue Nah cuman itu gue gak berani sharing Karena gue masih finishing Nah finishing itu Udah akhirnya udah selesai, udah beres ceritanya Nah cuman ya pembuatan lain-lainnya Akhirnya bisa lah Beres dan clear-nya hari ini Jadi ini adalah rumah gue Yang gue mau perkenalkan ke kalian Biasanya gue kalau dulu di Cimera Gue kalau mengapresiasi diri sendiri Terhadap apa yang gue buat Biasanya gue kasih sedikit sinematik Atau video-video singkat terkait rumah gue Nah termasuk ini Awalnya dulu yang Beverly Hills Yang Modern House Gue pengen bikin Cuman masalahnya ribet udah pusing Nah sekarang mungkin ada waktunya Jadi gak ada salahnya Ya Maklum skill gue masih editing Masih newbie Tapi setidaknya dalam media ini Gue belajar Oke tanpa berpanjang lagi nih ya Gue perkenalkan langsung kepada kalian Rumah yang gue buat Kali ini bertemakan rumah elegan Dengan struktur Eropa Classic Menghabiskan gold hingga 150 ribu Dan silver 200 ribu Waktu pengerjaannya 3 minggu Mulai dari perencanaan Pembuatan Pengumpulan bahan Sampai finishing akhir Nah rating 1.200.000 untuk rumah ini Dengan struktur 800 Kurang lebih dari 1000 Dan furniture 778 dari 800 Yang isinya fully furnished Alias semuanya punya furniture tersendiri Dan inilah rumah yang gue beri nama The Empress Royal Palace Jadi kita buka ya Oke ini rumah gue Tidak ada luck Tidak ada Diharapkan tidak ada freeze Dan lain-lain Jadi ini rumah gue sekarang Kemarin terakhir gue bikin rumah yang industrial Semua udah gue ganti Dan ini Sebelumnya dari temen kita Ada yang request Ada gak sih rumah yang istana Kayak elegan gitu Ada Jadi sebelum dia request Gue udah bikin Dan pas kebetulan dia request Jadi pas aja ya Ini rumah gue yang sekarang Di server Raven Shelter Nah nanti kalau kalian berkunjung Boleh mampir aja ya Jadi perkenalan Ini adalah rumah gue Dan ini tamannya Jadi kalau kalian lihat Di bagian taman Untuk si model yang gue bikin Itu tidak banyak Action apa-apa Alias tidak banyak Model dari tamannya Nah ini seperti ini Jadi tamannya tuh Fokus ke bagian Tengah aja Jadi di bagian pinggirnya Seperti itu Kosong Nah karena memang gue ingin Menampilkan si bagian rumahnya Kalau kalian lihat Disini ada jalan Kesana Nah ini bagian Tengah rumah Jadi ada dua jalur Ke bagian gerbangnya Seperti ini Nah kayak gitu Ini dari depannya Simpel kan Tapi gue emang Sengaja menonjolkan rumahnya Nah gitu Disini gue Kasih lampu-lampu Di sebelah kanan Nanti Ada tempat Party homestead Dan yang disitu Buat bersantai Nah bedanya Rumah ini Hanya berpatok Kurang lebih Dua space Dari yang wilayah intinya Dari wilayah 12 nya ya Nah di bagian sini Itu kosong Karena gak berguna Jadi gue batasin Dibikin semak Warna kuning Nah ini sebenarnya Hanya Kayak rumput hijau Ada jalan Di bagian pinggirnya Begitu juga Untuk di bagian samping Ada space Cuman disini Ya hanya untuk bersantai Duduk aja Begitu Simple saja Untuk di bagian belakang Seperti ini Jadi gak terlalu Banyak model lah Intinya Jadi kalau kalian lihat Gue untuk bagian taman Simple Simple sekali Karena gue Tuh Gak mau meramaikan Di bagian depan Takutnya nanti gak kelihatan Nah jadi ini penampilan Rumah di bagian depan Penampakannya Kebetulan gue pakai Filter yang Emang berwarna Jadi kalaupun Gak berwarna Nanti agak lebih gelap Takutnya gak kelihatan Baik lagi nanti ke device kalian Sebelum ke depan Ini gue perlihatkan dulu Ke belakang Semoga kelihatan ya Nah Di bagian belakangnya Seperti ini Gue pakai drone deh Lebih enak Di bagian belakang Gue rinci Alias gue perhatikan Nah kayak gitu Kalian lihat tadi Di sinematiknya Video yang gue buat Gue bikin Nah itu ada Di bagian belakangnya Kayak gini Sengaja gue bikin Daripada polosan Gue sengaja bikin rumahnya Tipikal rumah istana Yang emang tinggi banget Cuman kalau di patok Belakangnya hanya datar Dan kaca aja Jadi gak ada seninya Gak ada indahnya Jadi gue Menurut gue Pribadi gue kasih taman Yang emang disesuaikan Sama lantainya Tuh ya Ini bagian belakangnya Mungkin ada kekurangannya Salah satunya Yaitu poni Jadi ada penutup atas Bagian rumah Itu gak ada gue Tonjolkan ke depan Lebih Ke Apa istilahnya ya Karena si bagian atasnya Gak bisa disamakan Antara depan sama belakang Itu kesulitannya Nah bagian atas rumahnya tuh Kaca di bagian tengah Nah sisanya polosan By the way Apakah gue puas Kalau ditanya gue puas Walaupun memang Maka struktur yang Basicnya dari blueprint Dan tidak ada Beberapa Furniture dari shop Ada Cuman Yang dari gaca kan Biasanya lebih worth it kan Lebih Prestis kan Nah cuman gue ya Simple aja Dapat gaca yang hoki-hokian Itu yang gue pake Oke ini bagian depannya Seperti ini Ini adalah Lobbynya Masuknya Jadi kalau gue lihat Identik rumah istana Castle mewah gitu Ada tempat kayak gininya Untuk lebih awal Sebelum masuk Kayak terasnya Nah gue kasih kayak gini Dan memberikan Lampu favorit kita ya Di alin daun Seperti ini Nah ini bagian Pintu masuknya Ya Ini yang gue kasih Beberapa foto Di video-video sebelumnya Ini bagian tengah rumah Nah tuh Kelihatan Ini bagian Sebelah kanannya Nah ini bagian Sebelah kirinya Ya Rumah ini Gue rancang Dengan banyak lampu Karena setelah gue lihat Rumah kita tuh Jarang ada lampunya Beberapa temen-temen kita Nah gue pengen Melihat cahaya-cahaya Di rumah ini Biar agak keliatan Lebih wah Biasanya tuh Untuk device yang cinematic Tuh akan keliatan Nah gue pengen Memperlihatkan rumahnya Ada sparkling-sparklingnya Cahaya-cahayanya Jadi rumah ini Rata-rata banyak lampunya Dan bikin bagus Sebelum kita ke Kanan Sebelum kita ke dapur Kita ke ruang utama dulu Jadi ruang utamanya Sebelah sini Bilal kiri Di depan ada kaca Dan meja Itu ada ruangan kecil Ruangan kecil ini Isinya workshop Nah seperti ini Karena dia Tidak bersifat umum Bersifat privasi Jadi gue bikin Warnanya beda Piru Agak lebih Strong lah Untuk workshop Workshopnya kecil Segini Oke Pintu yang ini Hanya Dibikin khusus untuk itu Karena sisanya Beberapa ruangannya Gue lepas Tidak ada Sekat Pintu Nah kayak gini contohnya Oke Ini masuk Nah ini Ruangan utama gue Nah disini Lemari Nah mungkin kayak gini deh Lebih amannya Ini Lemari Ya lemari yang ada Cahaya-cahayanya Terus ini WC Gue bikin nuansanya beda Jadi di dalam itu Lebih agak cenderung Terturun Si color tone-nya Nah tuh kayak gini Di bagian dalam Eh di bagian tengah kan Warnanya silver Nah disini agak gelap Tapi tetap Pake Model struktur yang agak keramik Gitu Nah ini ruang Utamanya Kamar utamanya Simple aja Tapi ya Dengan simple ini Gue pengennya keliatan luas Ini bagian kamar mandi Nah seperti itu Oh ini ada yang nyangkut nih Maaf ya Di hapus dulu Nah nih Oke Ini kamar mandinya Oke keliatan Nah disini Balik lagi Ketengah Kita akan ke dapur Nah ini dapur yang gue desain tuh Tuh ya Atau gue giniin aja deh Ini dapur yang gue desain Seperti ini modelnya Jadi memang Gak ada ruang tamu Langsung ke ruang keluarga Kayak gini modelnya Tuh ya Nah disini dapur Dapurnya turun Satu Seperempat Tingkat Nah cuman luas Karena tadi ada Lingkaran Lingkaran sih Apa sih namanya Lengkungan Di bagian depan Dan full kaca Bagian lampunya Gue bikin double Ke atas Cuman ceilingnya Alias bagian atapnya Gue istilahnya Gue agak dalamin Nah kayak gitu Dapurnya kayak gini aja Simple Tambah karpet Maka lantai seperti ini Tempat ada Westafelnya Udah meja makannya Meja makannya full putih Karena gue berusaha Isinya putih semua Walaupun keterbatasan Material Furniture Tapi it's okay Nah ini Balik kesini Ini sebenarnya bikin Kamar untuk Tamu Kamar anak juga Cuman gue kepikiran Ada 4 kamar disini Jadi setidaknya gue harus Turunin Karena terlalu banyak kamar Akhirnya gue bikin Kolam renang indoor Entah lucunya apa Gitu kepikiran Tuh ya Jadi ini tempat Berjemurnya Gue bikin lah Nguansanya Pokoknya serba outdoor Semi outdoor Nah ini kolam renangnya Turun kesini Enggapan ini air Gitu ya Enggapan ini air Udah simple gitu aja Oke Ini kolam renang outdoor nih Eh indoor nih Kayak gini Setengah-setengah Jadi indoornya ada di bawah rumah Cuman tempat Ke outdoornya Ada di ujung Tuh Oke Nah susahnya Kalau nge-review Pas lagi model kayak gini Itu kayak gitu ya Ini bagian atas Eh ini bagian bawah Nah kita ke atas Jadi naik dari sini Kita ke kanan dulu Nah kayak gini Ini tempat Office-nya Kayak gini Modelnya Tuh ya Nah ini Kalau tampak dari atas tuh Jadi dibikin luas banget Plong tuh Tengah-tengahnya kosong Tuh ya Nah didesain modelnya kayak gini Di atasnya kaca Tinggal di tengahnya Dikasih lampu Itu juga double Dampunya dibolak-balik Nah lagi-lagi lampu Di sana Biar tidak kelihatan gelap Di sana juga lampu Di sana juga lampu Ya Kesini Kamar anak Jadi gue bikin Se-colorful mungkin Tapi tetap mewah Nah ini Jadi Dari atasnya Seperti itu Jadi ada yang lampu Bintang-bintang Gue kasih Kayak berupa lingkaran Terus Lampu-lampu yang ada Model Kayak gitu-gitunya Tuh Gue kasih tepi-tepi Pokoknya Same aja Karena gue pengennya Ini kamar bukan kamar utama Nah ini karena modelnya Agak rumit Karena ya Abis direnovasi Ini udah yang renovasi ketiga Kalau nggak salah Pertama kedua gagal Nyusunnya Akhirnya kayak gini Tapi nggak apa-apa Unik aja Walaupun nggak warna-warni Kayak warna pink Atau warna biru Kan tipikal rumahnya Emang elegan Mewah gitu Sebisa mungkin dalam Rumahnya yang nggak jauh-jauh dari itu Cuma tinggal si Bagian pretelan Furniturnya yang dikreasikan Dikasih warna Tuh ya Ini bagian Tempat hangout si anak Jadi ada khusus tempat Bagian Lobby dalam Gitu Kayak rumahnya Bisa kelihatan sampai ke ujung Tapi hanya aksesnya dari Kamar anaknya Nah kayak gitu Ini dari atas Kayak gitu Tuh ya Tetap mewah Tapi untuk anak Itu aja sih Oke Seperti itu Bahkan ada tempat mainnya juga Nah ini penampakan dari sini Besar ya Ini kebetulan hari malam Padahal kalau hari cerah Siang ini bagus juga Lebih bagus kalau ada aurora Kebetulan kalau tempat gue kan ada auroranya gitu Bagus Jadi si bagian rangka Jendela ini bercahaya Cahaya putihnya keluar Kalau kesini kamar Kamar tamu Jadi sebelum ada kamar tamu Ada tempat Ngecil dulu Tempat bersantai Tempat berkumpul Dan lagi-lagi lampu Tuh ya Dan ada pemanasnya Nah ini kamarnya Kayak gini Dibikin juga Warnanya agak lebih turun Lebih kalem Cuman ya tetap elegan Ada lampu lagi Meja kerjanya Lampu lagi Hiasan Ini kamar mandinya Kayak gini desainnya Di bagian bawah batap Tetap ada Apa Karpet ya Nah ini Kan lebih kelihatan warnanya ya Kalau misalnya hari siang Daripada malam tadi Nah gitu Untuk bagian Balkonnya Polos aja Tapi tetap ada lampu Sama di bagian tadi Kamar anak Polosan itu sebenarnya Cuman ada kursinya Ada mejanya gitu Ya Disini gue tadi Maunya ngasih sesuatu Tapi Tanaman aja cukup Dan ke atas Jadi ada Lantai dasar Lantai 1 Lantai 2 Nah ini Movie theater Tempat bioskop pribadi Kayak gitu Ini yang ada di thumbnail Di thumbnail ya Gue ngambilnya disitu Nah ini yang bioskop yang gue bikin sendiri Maka kursi yang ini Ditambah tangga kayak gini Simple aja Sederhana Nah gitu Ya Dan Pakai menara astral Bukan dari shop Kalau ada shop lebih bagus Ya Jadi apa Yang detail-detail yang gue berikan Yang agak berbeda dari biasanya Pertama lampu Lampunya banyak sekali lampu disini Tuh Oh iya Ini penampakan dari sudut sini Tuh Ya Lampu atas Lampu dinding Lampu satuan Terus lampu tempel Dan lain-lain Di rumah ini Kedua Gak ada yang dipasang Gambar di dindingnya Kecuali kalau untuk di kamar Jadi di bagian area sini Kalau kalian lihat Secara sama Gue gak ada memberikan poster-poster Gambar-gambar Gak ada Sengaja Emang full keramik dinding Nah Kalaupun ada gambar Hanya di dalam kamar Tuh Ya Terus Kayak gini Ini bagian Dari sini penampakannya Jadi pas dari tengah Kelihatan keluar Cahayanya Gue memberikan keset Dan beberapa karpet Nah gitu Kayak gini Itu ada keset Tuh ya Itu ada keset lagi Itu ada keset lagi Mencerminkan Kayak kita ya Budaya kita Karena keset perlu Sebagai tempat awal Bersih-bersih Nah kayak gitu Untuk dapur Gue bikin lebih leluasa Karena digabungkan sama Meja makan Detail yang lainnya Rumah ini Lebih Fokus ke bagian Eksteriornya Interiornya juga Jadi furniturenya Emang Minim sekali Karena furniture yang gue pakai Blueprint dari Habis nyari misi Blueprint yang dapat Dari reputasi Blueprint yang dapat Jari shop Dari tempat lain Gitu Ya Kalaupun gue bisa Mampu nanti Ngambil furniture Yang dari kaca Atau dari item Atau beli dari RC Lebih bagus Harusnya ini Ada air mancurnya Disini Cuman gue ambil Positifnya Kayaknya ini Lebih bagus juga Tapi itu Mungkin Home tour singkat Gue Rumah kali ini Ya The Empress Royal Palace Kalian mungkin Bisa berkunjung Kalau ngelihat Show unitnya Udah full Bisa dilihat Ya Karena gue Nggak perlu lagi Menjeda beberapa hari Untuk nyusun Jadi kalian Nanti langsung datang Langsung aja ke server Raven Shelter Boleh Nanti per video ini Tayang Gue juga udah Menampilkannya Alias menguploadnya Ke blueprint Kalaupun nanti Kalian ada di Raven Boleh dilihat langsung Cuman dari blueprint Nggak ada isi dalam Jadi hanya cover luar Tapi full Full cat Full wallpaper Karena furniture Gue susun Pas udah gue terapkan Di real Atau juga Nanti gue takut Furniture yang di blueprint Alias di build Mode build Kan nggak ada Kan Atau gue bingung Kan Kesulitan Dan sayangnya Maaf sekali Ini tidak ada Tutorialnya Ya Maaf sekali Kalaupun kalian nanti Pengen coba Paling lihat on the spot Aja langsung Oke Mungkin sekian dulu Dari gue Untuk home tour kali ini Kalian boleh nanti Berkunjung Ngelihat-lihat Insya Allah Kalian Semoga dapat inspirasi Atau ide lah Dari sini ya Terkait ada yang nanya Kemarin Rumah elegan Ini Boleh dilihat-lihat dulu Oke Terima kasih kalian sudah nonton Sampai habis Inilah rumah gue Yang terbaru Kalau kalian suka Boleh di like Dan di share Jika bermanfaat ya Subscribe channel YouTube Untuk selalu mendukung Yang udah terima kasih banyak Sangat berhenti Buat gue Untuk tetap semangat Bikin konten Ya Sampai ketemu Di video selanjutnya By the way Gue ada satu Nostalgia Cinematik lagi Setidaknya Penutup dari sini Oke Thank you ya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.